Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Zufa Design Tempatnya belajar dan berbagi ilmu seputar design grafis Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tentang Cara membuat poster ala-ala Netflix Netflix, oh maaf ya, terjeritut ini Nah, ala-ala Netflix seperti apa? Contohnya seperti ini Nah, bagaimana caranya? Simak terus videonya Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini Biar tidak ketinggalan video-video tutorial selanjutnya Dari channel Zufa Design Jangan lupa klik like, share, dan komen ya guys Ingat, semuanya itu gratis Oke, langsung saja ya, kita mulai Disini ya, kita pilih new dokumen Nah, disini kita coba bikin tulisan poster Netflix Misalnya ya, seperti ini ya Nah, terus disini kita menggunakan RGB ya Kita nanti digunakan untuk iklan di media sosial Oke, kertasnya pakai A4 DPI-nya 300, klik OK Nah, oke, langkah yang pertama Itu kita membuat dulu background disini Caranya klik dua kali pada menu ini Rectangle, satu, dua Nah, dia akan otomatis membentuk yang namanya persegi panjang Sesuai dengan lembar pekerja Oke, langkah yang selanjutnya Itu kita memasukkan file-nya yang akan kita buat poster-nya atau background-nya Caranya, klik kanan Eh, klik kanan, maaf Klik fill Ya, pilih import disini Oke, kita cari misalnya ini Klik import Nah, kita bentuk klik, lahan, geser disini Nah, oke, kalau sudah kita klik kanan lagi Kita pilih power clip inside disini Klik, nah, terus di klik Kan sudah berubah nih Jadi panah besar itu kan Klik masukkan disini Terus klik kanan edit power clip Kita pilih, kita masukkan background-nya Kalau misalnya belum pas itu kita bisa memperbesarnya Nah, ini tinggal tarik ke atas sedikit Terus setelah itu kita bikin transparan Nah, caranya kita menggunakan transparansi disini Klik, ya Klik dari atas ke bawah disini Nah, ini saya buat disini Ini kita bisa mengatur seberapa Kita mau memperbesarnya Oke, setelah itu kita klik finish Nah, yang bagian bawah Ini kita tadi bisa memasukkannya Bisa ditandik cara yang tadi Atau bisa langsung kita tarik dari sini Ya, tarik dari sini Misalnya fotonya, oh ini Saya sudah dapat ini Ini klik, tahan, geser, masukkan ke dalam disini Nah, kita berbesar Saya buat ini Terus klik kanan Power clip Disini Terus klik kanan lagi Edit power clip Ya, langkahnya itu seperti tadi Terus setelah itu Setelah dirasa Apa ini Cukup ya Mungkin pasinya sudah cukup Kita melakukan transparansi lagi disini Nah, itu tapi jangan dari atas ke bawah Tapi dari dibalik ya Dari bawah ke atas Seperti ini Oke, setelah itu Kita Kalau sudah Disini Ya, sudah dirasa cukup Kita klik finish disini Terus Dia akan berubah ke tampilan utama Nah, setelah itu Kita tinggal memasukkan Apa itu namanya Warnanya Ya, biar ada sedikit Ala-ala Netflix Bisa menggunakan warna hitam disini Nah Tinggal di Itu saja Mau hitam, kuning, pink Itu terserah Yang Desain Seperti itu Oke, langkah yang selanjutnya Yaitu kita membuat tulisan disini dulu Ya Tulisan misalnya Zufa Disini Oke, tulisan Zufa Terus kita membuat Mungkin Disasi ini cukup ya Terus Kita pilih fontnya Bebas Ini Menggunakan font ini Oke Untuk fontnya nanti bisa di download di link deskripsi ya Disitu saya sudah sediakan Terus yang selanjutnya kita membuat kotakan kecil disini Terus kita klik kanan dulu Convert to curve Kita bentuk agak sedikit naik di atasnya, di tengahnya Klik di bagian tengah Pilih Ini Convert to curve Disini Ini naikkan ke atas sedikit Nah, sedikit Sekini saja cukup Terus disini Nah, ya Ini tulisan Zufanya masih kurang Jadi disini Nah Terus setelah itu Untuk membentuk tulisannya Biar sesuai dengan Agak mirip dengan kotaknya Ya Kita pilih Zufa dulu Terus klik Ini disini Develop tool ya Disini Klik Terus disini Ini ada Titik putih disini Titik putihnya kita hilangkan terlebih dahulu Karena ini nanti kalau tidak dihilangkan Itu bisa Kalau ditarik ke atas itu jadi Seperti ini Enggak simetris Seperti itu ya Klik Terus klik dulu Kita pilih dalam Oke, setelah itu Kita klik lagi di bagian tengahnya Atau di bagian sininya Samping Yang kotakan di sampingnya ini Terus klik di tengahnya Tarik ke atas Seperti ini Tinggal diteruskan Oke, klik 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 pas Terus setelah itu ini geser Ya Kita kasih warna merah disini Oke Seperti ini Nah ini kan sudah cukup lah ya Terus yang selanjutnya Yaitu Membuat tulisan disini Disini tadi kan ada huruf S Misalnya disini Ya disini Klik Luruf S Kita menggunakan font yang sama tadi Dan berbesar Oke Oke Sekian cukup Terus kita membuat tulisan lagi Di luar ini Zufa Design Zufa Design Oke Kita fontnya juga menggunakan yang sama Terus kita geser ke Lagi kira-kira di tengah ya Ini biar simetris itu Pencet aja Di block semuanya seperti ini Yang mau di centalkan Pilih E Nanti dia akan rata tengah Seperti itu Terus kita fontnya Kita perbesar dulu Kita ubah jadi warna putih Lagi lagi Biar rata tengah Terus setelah itu Ini tulisannya itu Sepasinya itu agak lebar ya Agak lebar Caranya untuk membuat sepasnya agak lebar Ini mudah ya Ini menggunakan shape tool disini Shape tool ini Ini ada strip 3 Terus ada tanda panah Ini tinggal digeser aja kesini Nah mungkin sekian ya Oke sekian Belum terima kasih Karena belum selesai Oke terus langkah yang selanjutnya Disini Membikin Tulisin tadi Harga promo Selama bulan ramadhan Disini Tulis aja cari Desain Suka Suka Oke kita bikin jadi dua Paragraf Seperti ini Kita ubah jadi warna Orang Cari dulu warna orang Dimana Disini Oke Kita bikin Nah ini untuk fontnya Ini bisa menggunakan font ini Namanya Backserive Apa Wah Sheriff apa itu Nah itu kita diperbesar Terus Spasinya ya Agak sedikit Dilebarkan Seperti ini Oke Terus spasi yang atas dan bawah Dilebarkan juga Nah untuk Ini biar atas dan bawahnya itu lurus Teman-teman bisa menggunakan garis bantu disini Caranya klik Tahan Share Ini biar lurus Kita gak bawa penggaris ya Masuk ke dalam corelnya Jadi sudah disediakan di corelnya Disini Ini tinggal geser Oke Oke kalau sudah cukup Ini kita delete Terus selanjutnya itu kita bikin merah-merah disini Ini Oh ini selama bulan ramadhan Ramadhan Oke Warna orin Rupa Oh maaf Fonya Oke Oke Ini cukup Terus Kita membuat disini Untuk tulisan daftar Disini Dan bikin kotak Terus sedikit dulu Mungkin sekian lah Terus kita akan Sih warna merah disini Nah ini kan Disini saya membuat bentuknya itu agak Sudutnya itu agak sedikit melengkung Nah caranya untuk melengkungkan itu Kita menggunakan shape tool disini ya Tidak perlu di convert Kita menggunakan shape tool disini Terus di pojok-pojok ini Itu akan keluar garis atau titik-titiknya Ini tinggal di klik Tahan geser masuk ke dalam Nah Nanti akan gue lihat seperti ini Ini gak usah terlalu lebar banget Nah sekian Terus disini Bisa misalnya dikasih Pesan Order aja Order Misalnya Nah ini spasinya kita lebarkan dulu Terus fontnya kita rubah dulu Nah seperti ini Terus tadi kita kasih warna putih Terus disini ada sekitiganya Ini tinggal pilih Ini rectangle Nah ini ada Coms shapes disini Ini tinggal pilih bentuknya Seperti apa Sekitiga Nah Misalnya ini Nah tinggal klik Seperti ini Terus kita putar aja Geser Masukkan disini Ya di Kasih warna putih Hilangkan garis tepinya Nah Oke terus Yang selanjutnya itu Membuat Untuk kita masukkan nomernya Itu kita sebelah Ini jadi di copy aja Baik Geser Tahan Ya Tahan geser Terus klik disini Atau bisa Bikin lagi disini agak panjang Ya persegi agak panjang Boleh disini Langkah-langkahnya sama Seperti tadi Kita bikin Nah ini kita lupa warna putih Hilangkan Nah seperti ini Terus disini kita masukkan Nomernya Misalnya Plus 6285 6285 6285 Misalnya Ya kan warna Gara 6285 Ya seperti itu Nah terus disini Kita membuat Oh iya font Yang kita ubah dulu Cukup ini aja Nah ini Lebih estetik Seperti itu Kita disini Bikin Plus Nah ini Kita kasih warna hitam Ya kita putar Klik CCDLV Kita geser Seperti ini Seperti ini Oke kita geser lagi Sekali lagi Ke bawah ini Barang kecil Oke seperti itu Terus Selanjutnya disini Ada ininya ya Ini sama Sama langkah-langkahnya yang kayak tadi Misalnya disini Kita membuat Kayak kotakan Kecil disini Kita terus kasih Mau dikasih warna boleh Enggak juga boleh ya Ini sama Ini Apa Set toolnya disini Nah Terus Kita copy aja disini Klik kanan Oh maaf Klik kiri Tahan Geser Tambahkan CTRL Biar lurus Lurus Nah mungkin sudah di tengah-tengah Klik kanan Lepaskan Sama Sekali lagi Klik Kiri Tahan Geser Klik Tambahkan CTRL ya Klik kanan Lepaskan Kita tinggal masukkan Fotonya Cara ini Kita pilih Misalnya Si Mana ya Ini Fotonya bebas saja Ini kan contoh Uuh besar banget gitu Oke Nah Klik kanan Power clip Masukkan disini Nah Bang Seperti ini Terus dikasih tulisan Cek Visitasi Gitu aja Visitasi Atau apa Terserah Teman-teman Yang di scene lah Eh suka-suka Namanya juga di scene Suka-suka Fontnya kita perkecil Nah Misal di bagian sini Kasih warna putih Atau oran Boleh Nah Lihat Terus yang sana Juga kita kasih Misalnya Foto ini Oke Klik kanan Power clip Masukkan ke bagian yang kedua Kita Perkecil Disini Nah Sudah cukup lah Oke Kita buang Garis tepinya Disini Terus Disini Kita Meseleh foto Angkatan Bareng Bareng Oke Klik Kita kasih Warna Oranje Biar Kita Ketik Fontnya Disini Oke Terus Yang ketiganya Disini Kita cari foto Yang ketiga Misalnya Foto Ini Masukkan disini Langkah Langkahnya Perkecil Klik kanan Power clip Inset Masukkan disini Klik kanan Edit lagi Kita perkecil Terus Buang lagi Disini Terus disini Kasih Sidak Sidak Yang sering Bolos Itu Pas kuliah Hati-hati Sidak Terus Kita perkecil Ukuran fontnya Misalnya 12 saja Cukup Asik Oranje Oke Kita Perlepar Boleh Jaraknya Biar Atau sedikit Bagus Sepertinya Nah Cukup Nah Terus Yang di bagian Bawah Disini Disini Kita cari Bikin lagi Misalnya Dibikin Kotakan Seperti ini Ya Sama Langkahnya Di bagian Sininya Pocoknya Biar Tidak Runci Eh Tidak Lancip Bikin Agak Tumpul Klik Kanan Keser Lepaskan Oh Klik Kiri Maaf ya Klik Kiri Tahan CRL Klik Kanan Lepaskan Terus Kita Masukkan Foto Ini Masukkan Foto Satu Per Satu Wah Itu Gliss Gliss Ini Oke Power Clip Masukkan Disini Dit Power Clip Kita Posisikan Yang Pas Oke Satu Sudah Dapat Terus Tambah Lagi Yang Sendirian Ini Kebalik Oke Ke Kanan Power Clip Insert Masukkan Edit Power Clip Kita Perkecil Oke Cukup Terus Cari Lagi Satu Lagi Misalnya Ini Sama Perkecil 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 Lagi Klik Kanan Power Clip Masukkan Klik Kanan Di Power Clip Perkecil Kita Turun Sedikit Oke Cukup Finish Kita Hilangkan Caranya Klik Kanan Disini Yang Tidak Ada Wartanya Ini Oke Oke Biar Agak Sedikit Estetik Ini Kita Kasih Dulu Misalnya Kayak Bayangan Caranya Bagaimana Caranya Disini Menggunakan Drop Shadow Pilih Bayangannya Yang Kemana Nah Seperti Ini Kasih Warna Putih Kelihatan Putih Aja Biar Sedikit Nganggu Nah Ini Juga Kalau Nggak Kelihatan Ya Nggak Usah Dikasih Nggak Apa Terus Klik Kanan Ini Masih Agak Sedikit Ketinggian Untuk Sedonya Disini Kita Turun Sedikit Eh Balik Seperti Ini Finish Coba Nah Seperti Ini Kan Kelihatan Bagus Oke Terus Selanjutnya Disini Kasih Tulisan Gallery 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 Kasih Font Dulu Ganti Nah Diperlebar Atau mungkin Fontnya Mau Pakai Yang Bebas Boleh Seperti Ini Atau mungkin Yang tadi Bagusanya Yang tadi Disini Jangan Kebesaran Nah Kalau Jadi Terus Sudah Cukup Seperti Ini Sudah Bisa Dikatakan Jadi Ini Garis Tepinya Dibuang Ini Mengganggu Pemandangan Ini Tidak Enak Klik Kanan Disini Sama Ini Dialet Aja Oke Kita Sedikit Ini Adalah Desain Poster Ala-ala Netflix Nah Seperti Boom Sudah Jadi Terima kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh